Dan izinkan saya mengajak kepada semua, seluruh keluarga besar partai koalisi dan seluruh keluarga besar barisan relawan dan pendukung. Mari kita melangkah dengan lebih mantap, mari melangkah dengan lebih bersemangat dan tentu lebih cepat dan lebih luas jangkauannya. Perjuangan ini membutuhkan kedisiplinan, membutuhkan militansi, membutuhkan kepemimpinan, karena itu kita mengajak kepada semua, mari kita gunakan cara-cara baik bersama dengan orang-orang baik untuk menjemput kebaikan bagi Republik ini. Jalan ke depan mungkin tidak landai, tapi memang begitulah perjalanan ke puncak. Kalau mau mengikuti jalan yang landai, maka dia tidak mengantarkan kita ke puncak. Kalau jalan ke puncak, pasti mendaki. Jalan mendaki, pasti melelahkan. Tapi perjalanan ke puncak itulah yang akan membuat kita bisa menggaungkan pesan kebaikan untuk seluruh Indonesia. Insya Allah perjalanan yang mendaki ini tidak terasa berat, tapi terasa ringan. Dengan apa? Dengan doa dari ibu-ibu kita. Dengan doa dari para kiai alim ulama. Dari doa para pemimpin-pemimpin agama yang ada di seluruh Indonesia. Mereka membukakan pintu-pintu langit untuk ihtiar baik ini, dibukakan jalannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan nantinya kita bisa sama-sama menjemput takdir untuk Indonesia yang lebih baik. Insya Allah kita semua yang berada di tempat ini menjadi saksi dan insya Allah kita semua yang berada di tempat ini akan menggaungkan perjuangan ini ke seluruh penjuru Indonesia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus mengirimkan pertolongannya kepada kita. Terus memberikan ridhonya kepada kita. Memberikan lindungannya kepada kita. Dan insya Allah pada akhirnya kemenangan diantarkan kepada kita semua di sini. Terima kasih. Insya Allah, Gus Imin, kita jalan bersama-sama, kita jalan bergandengan tangan, kita tengok ke depan dan kita tengok dengan bukan hanya percaya diri, tapi karena kita yakin bahwa yang sedang kita ihtiarkan adalah sebuah kebaikan untuk semua. Gus Imin, saya merasa bersyukur siang hari ini bisa bersama-sama dan insya Allah perjalanan mendaki, kita daki sama-sama hingga sampai di puncak nanti. Terima kasih kepada semua yang telah terlibat. Sebagian besar yang terlibat tidak pernah terlihat di depan panggung. Banyak yang terlibat di belakang panggung. Memang yang pegang, yang berada di podium, pegang microphone, itu hanya tiga orang hari ini. Tiga orang. Tapi sesungguhnya yang paling menentukan adalah yang menyalakan lampunya, yang menyalakan amplifier-nya. Kalau mereka mematikan, selesai perhelatan ini. Siapa itu? Orang-orang belakang layar yang selama ini bekerja dengan ikhlas, dengan tulus. Insya Allah dicatat sebagai amal soleh semua yang terlibat. Demikian dari kami, kurang lebih mohon dimaafkan. Wallahumwafiq ila komitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.